Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala A'udzubillah minashshaltanirrajim Innal ladhina yuhadun allaha wa rasulahu Kubitu kema Kubita all ladhina minqabilihim Sungguhnya orang yang menentang Allah dan Rasulnya Akan dihinakan Sebagaimana Allah telah menghinakan Generasi-generasi sebelumnya Apakah Fir'aunnya, apakah Namrudnya, apakah Korunnya Itu semua contoh-contoh orang yang Kubita all ladhina minqabilihim Waqad anzalna ayatin bagina Padahal telah kami turunkan ayat-ayat yang jelas Dal минутas Dari orang-orang kafir adalah dia Menghinakan Jadi Disini ada dua topik besar ya Topik turunnya Al-Qur'an Topik menentang Allah dan Rasul. Maka ini jika dipadukan, semua sikap manusia yang mendukung Al-Quran berarti dirinya tidak lagi dalam posisi menantang. Menantang dan menentang. Menentang dan menantang Allah dengan istilah yang nanti diulang lagi di ayat ke-20. Diulang lagi penantang dan penentang Allah dijamin bergabung dengan manusia-manusia yang telah dihinakan oleh Allah SWT. Maka kita harus bisa mewaspadai ayat ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita berada dalam posisi Yuhadunallah wa Rasulah. Baik penentang Allah dengan istilahnya kecil-kecilan, penentang Allah minimalis, atau lagi penentang Allah yang lebih besar lagi. Kita harus khawatir ya. Harus mewaspadai diri jangan sampai di dalam diri ini ada penentangan terhadap Allah walaupun dengan dengan skala yang terkecil. Perlu kita hati-hati ya. Kalau bisa jadi dianggap kecil mungkin dihadapan Allah besar bisa jadi ya. Apakah orang yang Masya Allah sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus. Tapi kalau sudah kebagian harta waris, ini ketidakadilan. Saya sebagai anak wanita mayat ini yang bertahun-tahun merawat ibu, geliran ibu saya meninggal, masa cuma dapat ya. Segini, sementara kakak saya nggak ngapa-ngapain yang tenang-tenang saja. saya dapatnya dua kali lipat. Memang kalau warisannya masih 100 ribu, 200 ribu nggak kerasa. Tapi kalau harta warisnya minimal 1 M. kiriran laki dapat 2 M. Itu mulai. Mulai ya. Astagfirullah ya. Bisa jadi dalam hal ini manusia dalam posisi penentangan terhadap Allah dan Rasulnya yang luar biasa. bagiannya 1 ahli waris perempuan dapat 1 hektare. Kiriran yang laki dapat 2 hektare. Manusia mana yang nggak berpikir. menentang. Walaupun saya ini bukannya anti syariat waris. Tapi nggak suka dengan solusi yang diberikan adalah Islam. Karena dalam bab waris itu ada potensi manusia bisa menjadi penentang dan penantang Allah. Maka ayat waris itu ditutup dengan وَمَيْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعْدَّهُ وَرَسُولَهُ Akhirnya ancaman. Siapa yang mau diatur dengan hukum waris ini berarti dia bermaksiat. Berarti dia melanggar hukum Allah. Maka akan dimasukkan ke ati neraka خَلِدًا خَلِدًا Jadi ada خَلِدًا ada خَلِدٍ خَلِدًا itu untuk tunggal خَلِدٍ untuk jamaah. Kenapa disebut خَلِدًا untuk memberi kesan bahwa azabnya lebih berat. Azabnya lebih berat. Nanti ada kata خَلِدًا lagi di surat taubah. seperti penjara aja ya. Penjara kalau satu penjara lima orang sepuluh orang kan enakan. Ada penjara yang satu penjara kecil satu orang. Itu lebih sengsara. Neraka juga begitu. Neraka yang personal ada peneraka yang rami-rami. itu contoh dia itu beriman lah. Pokoknya saham itu bagus sekecuali bab waris. Ya, penting juga hati-hati juga ya. Memang ini antara maaf-maaf beda tipis antara bagi wanita itu cemburu. Cemburu itu suatu hal yang fitrah. Cemburu itu fitrah. Tapi bagaimana menyikapi katakan poligami itu perlu hati-hati jangan sampai terjerumus kepada sebuah masalah yang mungkin 10, 15, 20 tahun sudah selesai tapi tanpa terasa bisa jadi seorang wanita terjerumus dalam maka itu sangat bahaya bisa mengarah kepada Atau mungkin setengahnya setengahnya Yuhadun Allah wa Rasulah Sholat siap siap haji siap zakat siap semua siap ayo urus negara dengan Al-Quran jangan saya akan menentang ini tingkat tertinggi Yuhadun Allah wa Rasulah terhadap seluruh isi Al-Quran dari A sampai Z Al-Quran tidak benar semua itulah penentang Allah subhanahu wa ta'ala tingkat tinggi tingkat rendah saja sudah diancam Al-Baqarah apa Tuhminuna di ba'd di kitab di wa taqfiruna di ba'd apakah Quran ini sebagian kamu imani sebagian kamu tolak balasannya walaupun memang mungkin orang-orang beriman itu di dalam menyikapi dalam posisi dalam posisi semacam terjepit diterima berat tidak diterima seharus berhadapan dengan Allah maka kembali ke surat mana ke surat Al-Ahzab 36 orang yang tunduknya kepada Allah itu dalam kondisi mau gak mau harus begini wad uji oleh Allah wa makana limu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim semakin kamu merendahkan jiwamu dihadapan Allah karena lebih mengutamakan ketaatan kepadanya disitu kamu akan lebih diangkat oleh Allah Al-Ahzab 37 peristiwa Zainab binti Jahash dengan harus nikah dengan Zaid bin Harithah ingat ya Al-Ahzab 37 yaudah karena maunya Allah jain aja tapi akhirnya Allah kasih solusi yaudah cerai udah selesai tapi setelah cerai bagaimana masing-masing diangkat oleh Allah setinggi-tingginya Zainab menjadi istri Rasulullah Sallallahu Sallam Zaid menjadi sahabat istilahnya kelas atasnya kelas atasnya kelas atasnya tentu bukan dalam ketakwaan ketakwaan hanya Allah yang tahu kelas atas dalam segi sosialnya ya jadi Panglima ntar disebut dengan istilahnya Hibbur Rasulullah Sallallahu Sallam bahasa sekarang itu apa itu Hibbur Rasulullah Solmet nya Rasulullah nggak bisa sehari nggak ketemu Zaid bin Harithah nggak bisa walaupun Zaid bin Harithah itu dari kalangan budak dari kalangan masyarakat yang rendah status sosial ketika dia pernah punya kasus mau nggak mau harus tunduk kepada Allah betapapun pahitnya betapapun sedihnya segala suasana demi Allah Maka di saat itu Allah akan menyatakan saya nggak mau kalah sama hamba saya sudah mengalah kepada saya demi saya sebegitu besar mengalahnya maka saya akan lebih mengalah lagi kepada hambaku itu karena itu prinsip ini berlaku pada apa siapa yang bertahajud Allah akan tempatkan pada posisi yang mulia kenapa harus begitu karena orang yang bertahajud itu orang yang punya mengalah kepada Allah sangat luar biasa siapa siapa yang enak bangun kemudian wudu kemudian sholat kemudian berdiri bertahun tahun kalau bukan karena iman kepada Allah nggak mungkin manusia begitu berarti pelaku tahajud itu pelaku pengalah tulen kepada Allah tapi juga jangan habis tahajud tidur sempurna kesiangan salah juga tetap aja subuh nggak bisa dikalahkan oleh tahajud tahajud harus dipahami sebagai persiapan sholat subuh maka begitulah terhadap semua sikap kita terhadap Al-Quran siapa yang masih beriman beriman Anzal na'ayat di bajinat tapi masih menentang Allah dan Tosul nya maka berarti dia terjerumus dalam kemunafikan jadi luarnya memang muslim tapi dalamnya munafik seharusnya keimanan itu harus siap dengan kondisi ketundukan yang seutuhnya bukan kalau mau tunduk kalau nggak mau maaf-maaf aja apalagi mengumumkan sikapnya itu nggak ada nih dalam Al-Quran konsep bernegara nggak ada mengumumkan apalagi mengecam orang-orang yang mengatakan di dalam Al-Quran ada prisi-prisi bernegara itu begini begitu nggak tega menyebutnya padahal dia sholat padahal dia puasa maka ngeri ini sebuah kemunafikan seperti yang pernah kita pelajari di surat An-Nur ayat 45 ma'an ya 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 Allah sebut itu bukan orang beriman ya kalau berimannya kalau lagi mau kalau menurut dia bagus Quran ini ya dia pakai kalau nggak sesuai dengan hawa nafsunya nggak pakai tepatnya atau rincinya Allah katakan kalau Quran ini sesuai dengan hawa nafsunya ya ya bagus 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 tinggal nggak sesuai tinggalkan Allah katakan kamu sakit hatinya amir tabu atau kamu atau kamu ragu ayahif Allah alihim rasuluh takut di kerjain oleh Allah ayahif Allah alihim rasuluh saya agak ketawa baca ayat ini karena teringat bisa Aisyah r.a. malam-malam rasulullah bangun bangun pelan-pelan ambil baju keluar Aisyah pun paget juga ngapain malam-malam bangun jungunya wanita jangan-jangan dia mampir ke yang satunya yaudah rasulullah rasulullah bergerak pelan-pelan ya apa aja kalau kata orang jawa timur itu ketimik ya pelan-pelan biar gak kedengeran apa-apa ya mengendap-endap ya tujuannya apa menghormati Aisyah biar gak terbangun biar gak terganggu Aisyah pun juga sama ya bangun pelan-pelan tujuannya apa membuntuti rasul mau ngapain biar gak ketawa rasul keluar keluar mengambil jarak diikutin terus malam-malam itu padahal ya eh gak taunya rasulnya ya datang ke kuburan berdoa malam-malam ke kuburan ya ya tungguin terus ya ya tungguin oh habis keburan kemana lagi nih kemana lagi gak terus kekuburan pulang ya Allah ketahuan nih saya yaudah saya balik cepet-cepet balik-balik balik terbesak-besak biar gak ketahuan padahal rasulullah udah tahu ngapain rasulullah tahu oh ternyata saya diikutin sebelum rasulullah rasulullah masuk asya berakting tidur berselimut tapi namanya orang habis terburu-buru tiba-tiba tidur kira-kira gimana tidur ngos-ngosan rasulullah ngeledekin katanya apa bahasa alapnya ya hasrojah tidur kok ngos-ngosan kumis ngapain itu ya kurang gak tahu rasulullah tidur apa ngos-ngosan baru apa kamu kata rasulullah kamu takut saya khianati jadi rasulullah menggunakan ayat tadi kamu takut saya khianati ya bukannya takut dikhianati rasulullah namanya juga ibu-ibu lihat suami pergi malam-malam ya takut lah baru rasulullah menjelaskan tadi itu jibril datang karena kamu kondisinya gak pantas dilihat jibril gak mau masuk jibril membawa pesan dari Allah supaya saya kekubur berdoa dikubur selesai saya pulang gak ada niat-niat yang lain oh begitu ya begitulah kehidupan rupanya rasulullah kehidupan yang alami-alami ajalah di satu sisi itu wajar di sisi lain yang terlaluan juga baik kembali ke ayat 6 maka terhadap orang-orang yang tidak tidak totalitas beriman kepada Al-Quran berarti munafik maka diancam hati-hati saat manusia-manusia itu nanti di hari kiamat dibangkitkan yaumaya ba'asuhum allahu jami'an fayunabbi'uhum bima'amilu maka penentang-penentang Allah itu akan dibongkar apa yang dilakukan fayunabbi'uhum bima'amilu ini menarik kenapa Allah katakan fayunabbi'uhum bima'amilu karena manusia itu aktivitasnya tergantung apa yang menjadi keyakinan ketika kita yakin kebenaran Al-Quran ini dari A sampai Z maka insyaAllah amilunya semua diridai oleh Allah karena kita beriman kita jadi mau ngaji karena kita beriman kita jadi berusaha karena beriman mungkin diantara kita ada yang ngajar karena beriman ada diantara kita yang ingin semua orang beriman ayo kembali kepada Quran semua jangan saya doang kayak dia bayar sakat hidayah saya sudah mendapat hidayah saya kepikiran semua orang juga mendapat hidayah Quran ini sebaliknya na'udzubillah ketika ada dalam pikiran ini isinya adalah penentangan terhadap Allah dan Rasulnya ya juga akan ada kegiatan kegiatannya apa ya gak ada lain paling tidak kegiatan yang terkait dengan kepribadian apa malas baca Quran apa malas memahami Al-Quran apa malas ngaji Quran lebih berat lagi ngajakin orang jangan jangan kamu percaya ini ajakan untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber kehidupan paling berat lagi membenci orang-orang berat lagi memerangi orang-orang beriman kepada Al-Quran dipenjarakan dibuat susah hidupnya na'udzubillah dijamin orang-orang seperti itu kubitu kama kubitu betapa pun dia orang beriman ya ya sebutlah di Mesir sana namanya sih namanya Anwar Sadat namanya semuanya menjadi penentang penentang pembunuh pembunuh orang-orang beriman yang hanya karena ingin menghidupkan Allah dan Rasul tentu juga di negeri-negeri lain jadi pengikut-pengikut seperti itu jadi amilu apa yang dilakukan oleh manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam fikirannya apa yang ada di dalam hatinya pembunuh Al-Quran selalu mengingatkan perbaiki hatimu perbaiki hatimu Al-Quran harus bisa membersihkan hati meningkatkan kualitas hati karena hati yang baik insyaallah amal yang baik hati yang busuk amal yang busuk inilah mengapa Allah katakan Allah akan jelaskan Allah akan bongkar semua yang dilakukan oleh manusia selama di dunia dalam hari kebangkitan itu ahsah sering kita artikan Allah menghitung maka pemahaman aslinya adalah asli lagi secara bahasa harap penghitungan yang sangat detail itu namanya ahsor kalau tidak puas terhadap penggunaan pulsa misalnya protes ke perusahaan telekomunikasinya biasanya dikasih apa dikasih data penggunaan hari apa tanggal berapa bulan apa tahun apa jam berapa berapa menit berapa detik semua ada itu itulah yang disebut dengan ahsor pencatatan yang seakurat akuratnya manusia nanti di hari kiamat ini luar biasa ini catatan yang terkecil yang besar semua ada maka dia menyebutnya dengan kata ahsor dan itu seungguhnya menjadi sistem pencatatan versi Allah wakulla shay'in ahsoinahu hitaba wakulla shay'in ahsoinahu fi imamin mubin begitulah apa yang yang akan dijelaskan tentang perbuatan manusia ahsohullah wanasuhu sampai-sampai manusia itu lupa sudah lupa bahwa dia melakukan tindakan A tindakan B tindakan C tapi catatan gak bisa dibohongi yang mirip kayak penggunaan pulsa bisa jadi seorang lupa pernah pakai ini pakai itu tapi catatan itu menguatkan bahwa dia menggunakan maka langkah beruntungnya kalau wanasuhuhnya itu dalam amal soleh dia lupa amal soleh amal soleh B amal soleh C tapi ternyata tiba-tiba ada balasannya kira-kira gimana kalau terjadi seperti itu maka bisa disebut dengan pahala surprise ternyata ternyata yang amal-amal baik yang saya anggap yang saya anggap remeh-temeh ternyata ada balasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala baik remeh-temehnya mungkin urusan kerumah tanggaan urusan persahabatan urusan seperti yang dikatakan Ibn Abbas ya mungkin termasuk yang gak disangka oleh manusia kalau itu dikatakan ada balasannya hadith yang mengatakan tabasunukah fi wajhi akhika sodakoh kamu senyum dihadapan saudaramu itu sodakoh sehingga manusia berpikir ya Allah gitu aja ada sodakohnya ada pahalanya masalahnya tabasun itu menggambangkan hati yang bersih hati yang bersih dari gil gak ada kebencian gak ada permusuhan keluar tabasun tapi kalau hati ini kotor tabasun juga gak bisa apalagi salaman apalagi suruh ngomong akhira ya asahullah huwan asuh ini bisa menjadi warning hati-hati untuk amal-amal kejahatan amal-amal kemaksiatan pentingnya berhati-hati sampai mengalami hal-hal yang dianggap remeh-remeh tapi ternyata ada catatannya dan ada balasan yang mengerikan seperti yang dikatakan dalam Rasulullah manusia itu mengucapkan suatu ucapan yang dia anggap remeh-remeh padahal susu Allah itu mengandung kemurkaan yang luar biasa sehingga dia sudah lupa pernah mengatakan suatu hal yang sangat membuat Allah murka sebaliknya yang bisa jadi manusia itu mengucapkan suatu ucapan kebaikan dianggap remeh padahal ucapan itu sangat membuat Allah rida maka dia akan dibuat kaget nanti bagaimana dia akan mendapatkan balasan maka direwatkan adalah Umar ibn al-Khapak kalau sudah ngobrol dan ini masih ada saat ini kalau saya lagi berkomunikasi dengan orang Arab itu ngobrol 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 5 10 15 menit nanya kaya bahaluk ngobrol lagi nanya lagi kaya bahaluk kalau yang enggak ngerti kan nanya mulu udah tahu dari tadi Alhamdulillah Rabbil Alamin tapi bagi orang-orang sholah nanya itu untuk memancing orang supaya baca Alhamdulillah aja bahwa selah-selah obrolannya itu ada fikirnya gitu kalau enggak ditanya begitu kan enggak keluar Alhamdulillah kalau ditanya kaya bahaluk kaya bahaluk kaya bahaluk kalau bahasa amyahnya islunak islunak itu amyahnya artinya gimana kabar Alhamdulillah jadi bisa jadi manusia enggak sengaja dikit-dikit Alhamdulillah Alhamdulillah innalillah astagfirullah berlangsung berpuluh-puluh tahun itu semua akan ada katat semua betapa manusia enggak peduli dengan ucapannya yang yang pada hakannya membuat Allah rila senang baik selanjutnya saya masih mengingatkan hati-hati terjerumus dalam kemunafikan yaitu lupa bahwa Allah senantiasa melihatnya Allah senantiasa memperhatikannya Alhamdulillah Allah Ya'lamu maafis samawati wa maafil af tidakkah manusia itu tahu Allah Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang dibunuh baik melihat dalam arti basoriya itu melihat istilah kita dengan mata kepala melihat apa saja yang ada di langit dan dibunuh ini seperti kita melihat benda-benda bahkan lebih dari atau melihat secara ilmiah melihat sesuatu karena yakinnya sebutlah misalnya jam segini matahari terbit walaupun kita enggak melihat maka kita yakin bagaikan yang bagaikan melihat itu juga pemahaman yang harus dipahami dari kata taro apa saja ya walaupun kita enggak melihat jalan-jalan saat ini jam segini pada macet misalnya tapi kita udah yakin pagi-pagi lewat simak tupang walaupun enggak pakai ngecek di google map macem-macem macet aja karena kita tahu betul jalan simak tupang itu walaupun pagi sore pasti macet walaupun kita enggak melihat ini para ulama mengingatkan seperti ini untuk hal-hal yang kejadian dunia tapi kita enggak melihat tapi disuruh melihat misalnya apa ada sebagian yang Masya Allah sepertinya kritis gitu ya walaupun bisa jadi kalau dikasih jawaban jawabannya na'am itu kritis yang bagus tapi kalau kritis kemudian menganggap ayat itu enggak enggak sesuai dengan kenyataan istilahnya katanya bagaimana mungkin kita suruh melihat ashabul fil padahal itu kejadian datangkan 15 abad yang lalu kalau disuruh melihat ini Al-Quran enggak logis banget sih apakah yang lain maka para ulama perlu menjelaskan bukankah dalam diri manusia itu yang namanya melihat itu bisa dengan matanya basariah dan bisa dengan fikriahnya walaupun kita enggak melihat tapi kita yakin matahari terlebih kita enggak melihat tapi jam segini margonda jam memang kenapa karena sudah sangat lumrah sangat populer info-infonya maka begitulah ketika kita diajak oleh Allah seperti di ayat ini kita akan kau lihat bahwa Allah khususnya dalam apa khususnya dalam Najwa itu asal artinya apa pertemuan rahasia aslinya istilahnya orang liko itu kan pertemuannya lima orang dua orang sepuluh orang itu dalam bersahad namanya Najwa tapi kalau soal pertemuan seratus lima puluh dua ratus namanya majelis taklim tapi kalau cuma lima orang tujuh orang itu namanya Najwa maka Allah katakan ya bernajwa itu hanya boleh kalau dalam rahka kebaikan surat an-nisa la khaira fi kafirim min najwahum illa man amara bi sadakatin au ma'rufin au islahin bainan nas 114 ya 114 surat an-nisa ya bernajwa itu enggak bagus kata Allah kecuali kalau bernajwanya dalam rangka kebaikan ngajak orang bersodakoh ngajak orang beramar ma'ruf memperbaiki manusia kalau najwamu itu positif kamu akan mendapat pahala yang besar kamayyaf al-galika bati gho amar bat illahi bas ufan ihi ajran awima mungkin ada yang masih berhalakoh istilahnya halakoh itu bisa jadi proses mencari ilmu dengan pahla yang ajran awima kenapa? karena tingkat keikhlasannya tinggi biasanya orang itu senangnya rame-rame tapi berhalakoh itu kan cuma berenam bertujuh tapi rajin aja maka itu insyaallah akan menghasilkan pahala yang besar maka orang yang ikhlas dengan berhalakoh itu lebih siap untuk dibentuk jadi orang yang sholihah orang cinta quran sedangkan yang dimaksud di surat al-mujadilah yang sedang kita bahas apabila di ayat 7 itu apabila najwanya itu dalam raka kejahatan ngumpul lima orang sepuluh orang ngapain katakan merencanakan sebuah kemaksiatan lebih jahat lagi ngumpul lima orang sepuluh orang masyaallah di hotel lantai ke 30 ngapain merencanakan menghancurkan Islam merencanakan menyakiti orang orang-orang beriman kerjain orang-orang beriman maka itu Najwa yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu Allah kenapa dia bernajwa istilahnya bernajwa itu apa pertemuan rahasia rapat rahasia baik 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 berdua bertiga berempat semua sangat dimurkai oleh Allah makanya Allah katakan yang melakukan rapat rahasia cuma tiga orang ingat ya yang keempat adalah Allah artinya semua yang kamu rapatkan yang kamu diskusikan itu diketahui semua yang rapat rahasianya lima orang ingat yang keenam adalah Allah andai kata juga cuma dua maka disitu Allah bertiga wala akfar berarti diatas enam diatas lima kalau bernam yang ketujuh Allah kalau bertujuh yang kelapan Allah kalau rapatnya sembilan orang yang kesepuluh Allah wala akfar ilah huwa ma'ahum aina ma'kanu ingatlah Allah selalu bersama mereka dimana saja mereka berada mengadakan rapat itu walaupun rahasianya sudah luar biasa semua kegiatan itu akan dibongkar oleh Allah di hari kiamat in in di shaytin alim sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mengatakan in Allah di shaytin alim itulah ayat nejwa bagi orang munafik maka ayat ini bermakna tandir bermakna peringatan warning awas ya kamu ancaman bagi orang beriman ayat ini namanya ayatul murakobah bagi orang beriman ayat ini namanya ayatul murakobah ayat murakobah agar jangan sekali kali jangan sekali kali ketika dia berada di dalam kumpulan orang beriman atau istilahnya berjamaah sama orang-orang beriman dan sekali kali kamu bikin pertemuan tandingan rahasia justru untuk kontrak dengan jamaah maka itu hakikatnya adalah nejwa kalau dalam organisasi itu istilahnya apa jangan buat friksi ini organisasi udah jelas tujuannya ayo bagaimana agar orang beriman cinta Al-Quran menghafal Al-Quran memahami Al-Quran mengamalkan Al-Quran organisasi isinya 100 orang ada 5 orang nyempil sendiri kita harus bikin bikin apa bikin rencana ini kita gulingkan pimpinannya agar kita bisa ubah itu visi dan misinya itu namanya najwa ketemuan rahasia yang sangat dibenci orang beriman harus merasakan ini merokok kamu jangan begitu apa yang kamu rencanakan itu akan dicatat oleh Allah akan dipertanggungjawab oleh Allah sebaliknya sebaliknya bisa menjadi positif ada sebuah organisasi awal tujuannya adalah kebaikan kebaikan amal soleh tiba-tiba dengan perjalanannya waktu organisasi ini berubah berubah visinya berubah misinya jadi urusan dunia kemaksiatan kemudian ada 10 orang buat friksi dia rapat dia rapat kemudian dia menentukan upaya-upaya bagaimana bisa memperbaiki organisasi ini maka itu Najwa yang positif istilahnya kalau di masyarakat ada NO garis lurus ada NO garis bengkok misalnya garis lurus itu adalah orang-orang yang bernajwa tapi bagus kenapa karena najwanya untuk meluruskan organisasi 114 An-Nisa Najwa itu positif kalau dalam rangka ketaatan kepada Allah illa man amara bi-sadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas jadi ada penanaman murokobah di dalam berjamaah atau berorganisasi atau beriayasan ya enggak lah itu harus murokobah jangan bikin friksi sendiri jangan bikin gerakan tandingan sendiri kalau tujuannya untuk menghancurkan untuk merubah misi yang tadinya diridai oleh Allah dirubah menjadi misi yang sangat dibenci oleh Allah dan dalam Al-Quran ayat-ayat murokobah itu sangat banyak bab-babnya kalau di ayat tujuh ini murokobah dalam berjamaah kalau di As-Syu'ara ayat ayat 217 pentingnya murokobah fardiyah merasa diperhatikan oleh Allah maksudnya diperhatikan di sini perhatian yang menunjukkan kecintaan ibu-ibu selalu memperhatikan anaknya balitanya itu pasti memperhatikannya karena cinta cinta senang walaupun capek-capek kalau melihat anaknya lucu sehat pasti bahagia maka Allah pun mengajarkan seperti itu jadilah kamu yang selalu dilihatin oleh Allah karena amal-amalmu amal apa di 217 surat As-Syu'ara itu amal bangun malam maka siapa yang bangun waktu malam maka dia berada dalam posisi diperhatikan oleh Allah perhatian cinta riba dan semua kondisi yang positif ada muraqabah yang sifatnya ketaatan ada muraqabah dalam kehidupan rumah tangga wa'alamu annallaha ya'alamu mafi anfusikum fahdaruhu wa'alamu annallaha ghafurun halim ini dia tak ada rumah tangga rumah tangga harus ada muraqabah adalah Umar ibn al-Khattab menilai siapa manusia yang punya iman muraqabah maka itu akan menjadi potensi manusia yang berkualitas tinggi adalah Umar ibn al-Khattab meyakini apabila ada orang yang punya iman muraqabah maka itu dianggap sebagai manusia yang punya potensi kehidupan yang tinggi ceritanya bagaimana adalah Umar ibn al-Khattab malam-malam suka memantau kondisi masyarakatnya di sebuah rumah ada dialog antara ibu dan anak kata ibunya ibunya penjual susu pada anak akhwatnya tolong dong susunya dicampurin air biar kita biar labahnya lebih banyak susu misalnya 10 liter kasih air 2 liter jadi 12 liter dijual hasilnya lebih banyak kata akhwatnya wah bahaya kalau sampai dilihat oleh Amirul Mu'minin kalau enggak kata ibunya toh juga kita enggak bakal dilihatin sama Amirul Mu'minin padahal di luar situ Amirul Mu'minin mendengar kata anaknya wahai ibu kalau Amirul Mu'minin enggak ngeliat tapi masalahnya Tuhan Amirul Mu'minin salahnya Tuhan Amirul Mu'minin melihat kita dari situ ibunya langsung mengurungkan Umar enggak melihat siapa akhwatnya gimana kondisinya cukuplah bagi Umar bahwa akhwat yang punya iman seperti ini ini akhwat yang luar biasa pulang nanya ke anaknya ada yang sudah siap nikah enggak angkat tangan asim saya siap ayah kamu harus menikah dengan putri penjual susu ini ya tentu anak yang percaya kepada ayahnya pilihan ayah insyaallah baik enggak ada menjual susu nanti dulu lulusan mana dia es berapa dia enggak penting kata Umar penting dia punya iman merokobah itu segala-galanya kamu menikah dengan anak penjual susu akhirnya di khitbah menikah dari situlah akhirnya berumah tangga berumah tangga punya anak anaknya punya anak lagi cucu dari asim bersama orang itu lahirnya lahirlah siapa Umar Ibn Abdul Aziz lahirlah Umar Ibn Abdul Aziz ini cucu anak penjual susu sampai sekarang syiah itu bencinya luar biasa sama Umar Ibn Abdul Aziz karena mereka tahu Umar Ibn Abdul Aziz masih ada garis keturunan dengan Umar Ibn Khobab jadi itulah keberkahan imanul merokobah bagi kehidupan manusia walaupun kelihatannya gak kelihat gak terasa orang punya merokobah itu bukan seperti orang yang sholat seperti orang yang berzakat itu hanya urusan dia dengan Allah tapi dia akan sangat memberi dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia banyak dan banyak lagi Allah menjelaskan pentingnya merokobah dalam segala urusan kita kepada Allah S.W.T Assalamualaikum Alhamdulillah berubah berubah S.W.T